Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore kepada teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Maaf ya, kita mulai lebih awal karena nanti malam aku ada jadwal jaga. Perkenalan dulu, nama aku Feby Valencia, biasa dipanggil Feby. Aku aluni dari UNDIP Angkatan Tahun 2014. Nah, hari ini kita mau belajar bareng tentang bedah part yang pertama. Seumpama nanti ke depannya kalau penjelasanku temponya terlalu cepat, diingatkan aja gitu ya, via listen boleh atau chat boleh, bilangin cekah kecepatan gitu ya. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung dari penjelasannya, boleh di-draw juga di kolom chat. Kalau kira-kira pertanyaannya sedikit, nanti coba kita langsung bahas kalau aku tahu jawabannya, tapi kalau kira-kira pertanyaannya banyak, kita coba bagi dua sesi ya, setelah isoman sama nanti di akhir materi. Kalau aku tahu jawabannya kita bisa langsung bahas, kalau kira-kira belum tahu nih, nanti kita jadiin PR-ku ya. Oke, kita mulai bedah yang pertama. Nah, ini dia. Jadi, kita mulai dari primary survey ya. Jadi, di bedah ini kita mulai dari primary survey. Apa itu primary survey? Jadi, primary survey atau primary itu adalah assessment ya, semacam assessment atau penilaian yang kita lakukan primary nih pertama kali. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kondisi-kondisi yang live. Atau yang mengancam penyawa. Di sendirian ini ketemu pasiennya, maka ini dikerjakan secara sekwensial. Sekwensial itu berarti artinya berurutan ya. A-nya dulu kita beresin, kalau A-nya udah beres, baru kita ke B. Nah, kalau B-nya udah beres, nggak ada masalah, baru lanjut ke C. Dan seterusnya sampai ke E. Kalau kita pakai team approach gitu ya, kalau kita kerjanya bareng-bareng dalam satu tim, nah ini bisa dikerjakan secara simultan. Nah, A-B-C-D-E itu apa aja? A itu adalah airway dan C-spine control. Airway dan C-spine control. B itu adalah breathing and ventilation. Tambahnya adalah ventilation ya. Kemudian C itu adalah circulation and hemorrhage control. D itu adalah disability. Di disability ini yang kita nilai adalah fungsi sistem sarafusatnya. Biasanya nanti kita nilai GCS, kemudian pupilnya di sana ya. Kemudian E itu adalah exposure. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jejas-jejas lain yang mungkin juga berbahaya bagi pasiennya. Nah, kenapa dia diurutkan dari A dulu, kemudian B, C, D, baru E gitu ya? Nah, ini itu diurutkan berdasarkan urgency-nya gitu ya, mana yang kira-kira paling membahayakan untuk pasien. Dikatakan nih, kalau pasien itu mengalami masalah di airway-nya, misal obstruksi gitu ya, atau di breathing-nya, misal apno, pasien itu bisa meninggal dalam waktu 3-5 menit. Kalau pasiennya shock, gangguan sirkulasi bisa meninggal dalam 1-2 jam. Kalau dia koma, bisa meninggal dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi kira-kira mana yang paling cepat menyumbang kematian, kita atasi dulu di situ ya. Nah, kita mulai dari A. A itu ada R-W dan C-Sin-Control. si RW-nya gitu ya, kayak itu sadar atau nggak sadar nih pasiennya sadar nggak? kalau pasiennya sadar, paling gampang kita nilai RW-nya adalah dengan ajak bicara pasiennya, kalau pasiennya itu bisa mengeluarkan suara kemudian jelas gitu ya suaranya, bisa didengar dengan jelas suaranya clear, nah itu berarti kemungkinan RW-nya itu clear maka dapat dikatakan RW-nya clear, nah apa pasien yang mengeluarkan suara, bicara, terus RW-nya pasti clear nggak juga gitu ya, jadi kalau pasien itu bisa bicara, dia bisa menjawab nah kita dengerin dari suara dia tadi, jelas atau ada suara tambahannya, kalau dia bisa ngomong, bisa jawab, tapi ada suara tambahannya juga, berarti bisa jadi RW-nya nggak clear, meskipun dia bisa ngomong, nah kalau pasiennya nggak sadar gitu ya, kalau pasiennya nggak sadar, yang kita dengerin adalah pasiennya itu ada suara tambahan atau nggak suara tambahan atau nggak kalau pasiennya ada suara tambahan berarti dikatakan RW-nya tidak clear, nah suara tambahan itu apa aja, suara tambahan ini ya ada snoring, gargling, kemudian ada stridor, yang pertama itu dia adalah snoring, snoring itu mendengkur ya ngorok, nah snoring ini didapatkan pada pasien-pasien yang biasanya penurunan kesadaran penurunan kesadaran karena lidahnya jatuh, jadi pasien yang kalau dia mengalami penurunan kesadaran, itu biasanya tonus ototnya itu ikut turun gitu ya, tonus ototnya itu ikut turun, nah tonus yang turun itu termasuk tonus otot lidah nah lidah yang kehilangan tonusnya dia akan cenderung jatuh ke belakang kalau dia jatuh ke belakang, ini akan mengganggu jalan napas ya, karena dia akan menyumbat orofaring nanti nah oleh karena itu dia akan muncul suara nanti snoring nah ini akibat lidah jatuh penanganannya adalah dengan OPA, orofaring yang airway atau kita pasang gude atau pasang mayo, sama aja ya kemudian yang kedua adalah gargling, gargling ini adalah suara tambahan yang disebabkan karena ada cairan di sana nah kalau cairan berarti ditanganannya adalah dengan disuksen, biasanya kalau pasien trauma berarti cairannya darah gitu ya kemudian yang ketiga stridor, nah stridor ini dia itu adalah sumbatan yang bukan, dia adalah suara tambahan yang terjadi akibat sumbatan pada level laring nah itu namanya stridor biasanya penyempitan jalan napas misal edema laring gitu ya nah kalau dia sumbatannya levelnya laring berarti kan kalau kita pasang jalan napas yang dari atas misal intubasi gitu ya dia intubasi itu kan harus masuk lewat dari mulut kemudian dari mulut dia ke faring dari faring dia baru masuk ke laring abis itu baru ke trachea gitu kan ya nah kalau dia ada masalah di laring berarti kan otomatis intubasinya akan sulit nih mencapai ke trachea nah oleh karena itu kalau sampai kita dapat stridor gitu ya sulit sulit untuk melakukan pemasangan ET opsi lainnya adalah kita melakukan manajemen jalan nafas yang membaipas si laringnya itu nah misal langsung ke trachea yaitu tracheostomy buat yang disini ya nah kemudian setelah kita tahu nih oh pasiennya gitu ya berarti kan ada gangguan jalan nafas ada obstruksi di jalan nafasnya nah kalau kita tahu ada obstruksi jalan nafas maka kita akan dulu manajemen jalan nafas dari yang paling sederhana dicoba dari yang sederhana dulu nanti kalau yang sederhana gak bisa gitu ya gak mempan baru kita lanjut ke yang advance nah yang sederhana apa yang sederhana kita mulai dari triple airway manoeuvre triple airway manoeuvre itu ada jaw thrust dan juga ada head tilt chin lift ya kan ya nah untuk pemilihan penggunaannya yang harus diperhatikan adalah apakah kita curiga ada trauma cervical atau enggak pada pasiennya kalau kita curiga ada trauma cervical pada pasien itu maka yang direkomendasikan adalah jaw thrust kenapa karena di poin karena di head tilt chin lift ini ketika kita melakukan head tilt itu kan kita bikin ekstensi ya nah kalau kita bikin ekstensi kita akan memperparah cedera cervical yang udah ada misalnya pasiennya udah cedera cervical gitu nah kapan kita curiga pasien ini trauma cervical satu kalau pasiennya itu ada jejas di daerah clavicula ke atas jejas nih dari clavicula ke atas ya berarti bahu kemudian leher pasiennya nyeri di daerah tengkuknya nah kemudian yang ketiga pasiennya punya defisit tiba-tiba didapatkan ada defisit neurologis gitu ya kemudian yang keempat mekanisme cederanya itu berbahaya mekanisme cederanya yang berbahaya itu yang kayak gimana berbahaya nah yang berbahaya itu misalnya penumpang kendaraan yang kecelakaan dengan kecepatan lebih dari 30 km per jam atau yang kedua dia penumpang kendaraan bermotor dimana ketika terjadi kecelakaan itu penumpang yang sama dalam kendaraan yang sama ada yang meninggal dunia nah itu dihitung mekanisme cederanya berbahaya kemudian yang ketiga ketika misal pasien itu jatuh dari ketinggian dia pasiennya jatuh dari ketinggian dengan aksial loading bertumpunya di daerah kepala misal diving gitu atau dia pejalan kaki yang tertabrak kendaraan bermotor tadi ya kemudian nah kalau ada kriteria-kriteria itu curiga trauma servikal maka yang dilakukan adalah jawat ras udah nih kita akan tumpuk airway manuver ternyata setelah dievaluasi masih ada suara tambahannya berarti kan belum beres ya jalan nafasnya kita lanjut kita lanjut ke jalan nafas dengan alat bantu yang sederhana alat bantu sederhana alat bantu sederhana itu apa misal opa gude atau suction gitu ya itu adalah alat bantu sederhana kalau dengan penggunaan alat bantu sederhana misal opa npa npa suksyen masih gak teratasi juga gangguan di airwaynya maka kita lanjut ke yang advance nah advance disini maksudnya adalah definitive airway jadi kita lakukan definitive airway dengan bantu yang advance yang dimaksud dengan definitive airway itu apa jadi definitive airway itu adalah tindakan memasukkan selang ke dalam laring tube ketika kita memasukkan tube ke dalam laring itu ke dalam trachea sorry ke dalam trachea ketika kita memasukkan tube ke dalam trachea itu namanya adalah definitive airway mau masuknya dari hidung mau masuknya dari mulut mau masuknya langsung bolongin tracheanya itu semua namanya adalah definitive airway asal ada tabung atau selang yang masuk ke dalam trachea berarti yang kita sebut sebagai definitive airway satu jelas ada intubasi endotracheal kemudian yang kedua surgical airway surgical airway nah surgical airway itu dia bisa surgical airway itu bisa tracheostomy atau bisa krikotiroidotomy tiroidotomy nah gini ya jadi bisa intubasi ET atau dengan surgical airway surgical airway bisa krikotiroidotomy ataupun tracheostomy oke itu airway nah selanjutnya setelah airwaynya clear nih beres baru kita lanjut ke B B itu adalah breathing dan ventilasi itu ya breathing and ventilation nah apa yang kita nilai di breathing and ventilation yang pertama adalah pasiennya itu nafas spontan atau enggak ini dulu yang dicari pasiennya nafas spontan enggak kalau pasiennya misal nafas spontan lalu kita nilai ada enggak peningkatan work of breathing peningkatan work of breathing itu apa aja RR-nya meningkat kemudian yang kedua ada retraksi di pasiennya retraksi interkostal subkostal suprasternal gitu ya ada RR yang meningkat enggak RR-nya berapa kemudian ada retraksi atau enggak nah kalau dia ada misal enggak ada nafas spontan ataupun ada nafas spontan tapi ada peningkatan work of breathing nah berarti itu ada gangguan di breathing dan ventilasinya yang kita lakukan adalah suplementasi oksigen kasih oksigen pasiennya nah tapi selain kita menilai ada tidaknya nafas spontan dengan peningkatan work of breathing tadi ada tambahan yang kita nilai di breathing and ventilation yaitu pola nafas nah pola nafas ini dia itu ada pola nafas tertentu gitu ya ada pola nafas tertentu yang muncul pada kondisi patologis tertentu nah pola nafas-pola nafas ini bisa muncul pada kondisi satu gangguan metabolik yang dua gangguan sistem saraf pusat nah karena kita lagi ngomonginnya masalah trauma gitu ya nah yang kita bahas disini adalah pola nafas yang muncul karena lesi atau cedera di sistem saraf pusat jadi nanti setelah kita nilai masalah RR dan juga work of breathing kita lihat ada gak pola nafas khusus di pasien ini itu ya pola nafas yang khas di pasien ini kalau ada pola nafas khas di pasien ini nah berarti kemungkinan ada gangguan di sistem saraf pusat nah dari pola nafas apa yang muncul kita bisa kira-kira nih kira-kira gangguan sistem saraf pusatnya itu ada di level mana nah lihat ya ini ada lima nih pola nafasnya yang pertama ada same stock respiration nah untuk same stock ini ini yang pertama ada same stock same stock respiration nah untuk same stock itu dia adalah suatu pola nafas yang siklik dia adalah suatu pola nafas yang siklik berirama gitu ya alternating dia berganti antara hiperpenuh garis yang mendatar lurusnya ini adalah apnonya nah jadi hiperpenuh ini itu adalah pola nafas dimana ada nafas yang cepat gitu ya nafas pasiennya itu cepat kemudian mulai dari dangkal dalam kemudian dangkal lagi nah jadi ketinggian garisnya itu ya ketinggian grafiknya itu adalah kedalaman nafasnya seberapa rapat antar garisnya itu itu adalah frekuensi nafasnya jadi pada hip-hop no itu pasiennya itu nafasnya cepat rapat-rapat tuh garisnya nah tapi untuk kedalaman nafasnya dia mulai dari dangkal dulu kemudian makin dalam dangkal lagi kemudian apne habis apne dia dangkal dalam dangkal lagi apne gitu ya nah itu adalah senstok respirasi kalau ada pola nafas seperti ini kerusakannya itu ada di hemisphere cerebrie bilateral hemisphere cerebrie bilateral kemudian yang kedua adalah pola nafas hyperventilation nah kalau hiperventilasi ini dia ada nafas yang cepat dalam tapi reguler gitu ya nih nafasnya cepat nih rapat-rapat gitu ya grafiknya tapi amplitudonya atau kedalamannya itu sama reguler tingginya sama kedalaman nafasnya nah ini rusaknya ada di pons biasanya pons bagian atas upper pontine atau mid brain mass encephalon hyperventilation nafas yang cepat dan juga dalam reguler kemudian yang ketiga adalah apnestic breathing nah apnestic ini dia khas nih khasnya dia ada prolong pause at the end of inspiration jadi kalau ini grafik nafasnya garis naik ini adalah inspirasi garis turun ini adalah ekspirasi di akhir dari inspirasi atau tarikan nafas pasiennya itu ada garis mendatar nah ini adalah prolong pausnya jadi abis pasiennya itu inspirasi pull gitu ya kemudian dia pause prolong pause terus abis itu dia baru ekspirasi nah ini namanya pernafasan apnestic rusaknya ada di pons kemudian yang keempat adalah cluster breathing sesuai namanya cluster breathing itu berarti pola nafasnya akan membentuk cluster bentuk kelompok-kelompok nah ini ada kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 4 5 di masing-masing kelompok itu dia itu ada pola yang irregular antara frekuensi dan juga amplitudonya jadi frekuensi jumlah nafas dalam satu kelompok disini misal 4 disini ada 5 kemudian disini 7 disini 2 disini 5 nah ini ada frekuensi nafas yang irregular antar clusternya kemudian amplitude kedalamannya itu juga irregular dalam-dalam sedang dangkal dalam-dalam dangkal-dangkal-dangkal dalam-dalam dangkal-dangkal-dangkal gitu ya jadi dia irregular tuh antar clusternya ini rusaknya ada di pons bagian bawah lower pontin kemudian yang kelima itu adalah ataxic breathing ataxic breathing atau nama lainnya adalah pernafasan biotnya nah ini pola nafasnya itu dia irregular baik dalam frekuensi ataupun amplitudonya kedalamannya itu dia irregular tapi dia tidak membentuk cluster bedanya dengan cluster disitu ya ataxic itu serba irregular deh kedalamannya irregular kemudian frekuensinya juga irregular tapi dia tidak membentuk cluster nah itu ada ini rusaknya ada di medula medula oblongata nah ini adalah 5 pola nafas yang seenggaknya perlu tahu gitu ya yang wajib banget tahu itu adalah yang ini sandstock kemudian apnestic sandstock sama apnestic sama ataxic kalau aku tidak salah pernah ditanyain gitu ya tiga ini seenggaknya oke kemudian yang selanjutnya adalah tadi breathing udah ya breathing dan ventilasi kemudian selanjutnya adalah C C ini adalah circulation and hemorrhage control circulation and hemorrhage control nah pertama kita lihat dulu pasiennya ini ada gak sumber perdarahan gitu ya kalau pasiennya ada sumber perdarahan kita lakukan hemorrhage control kontrol perdarahan gimana caranya kontrol perdarahan paling gampang ya misal ada luka terbuka kita lakukan bebat tekan bebat tekan kalau dengan bebat tekan gak berhasil ada alternatif yang bisa kita coba dengan pemasangan tourniquet di proksimal dari itu nah tapi tourniquet ini plus minus ya dia bisa bikin ischemic juga di distalnya nah oleh karena itu kalau memang terpaksa pakai tourniquet itu gak boleh terlalu lama biasanya sekitar kalau aku gak salah maksimal itu dua sampai tiga jam nah kalau dengan bebat tekan kemudian dengan tourniquet masih gak berhasil nih pasiennya masih shock gitu ya berarti kan kontrol perdarahannya gak berhasil maka alternatif selanjutnya adalah dengan pembedahan pembedahan untuk mengontrol sumber perdarahan nah udah nih kita udah lakukan kontrol perdarahan selanjutnya kita nilai status hemodinamik pasiennya ya apakah pasien ini ada gangguan sirkulasi atau aman nih sirkulasinya nah kita bisa lihat dari TTV pasiennya ya dari tanda-tanda vital berapa tekanan darahnya kemudian berapa nadinya akralnya dingin atau hangat kapilar refill timenya apakah masih baik atau sudah melambat gitu ya nah itu adalah hal-hal yang kita nilai untuk mendapatkan status hemodinamik pasiennya nah setelah kita nilai status hemodinamik pasiennya kita golongkan nih ada gak shock hemorragic pada pasien ini kalau ada shock gitu ya kita klasifikasikan apakah ini shock kelas 1 kelas 2 kelas 3 atau kelas 4 tujuannya apa kita klasifikasikan ini ke dalam kelas-kelasnya gitu ya satu supaya kita tahu kira-kira dia kehilangan darahnya itu berapa kemudian yang kedua kira-kira tata laksananya apakah butuh kristaloid aja ataukah butuh sampai darah gitu ya nah dari situ kita perlu tahu ini kira-kira perdarahan berapa kalau disolak PPD biasanya yang ditanyakan adalah satu estimasi hilang darahnya berapa gitu ya bisa dalam persen atau dalam cc gitu kemudian yang kedua kelas berapa ini shock perdarahannya gitu ya untuk menentukan ini kelas berapa di tabel ini bisa pakai misal heart rate blood pressure pulse pressure respiratory rate ataupun urine output tapi kalau aku pribadi lebih suka pakai yang ini nih heart rate pakai heart rate atau pakai nadi juga boleh ya nah kalau pada kelas 1 biasanya nadi nya itu masih normal kurang dari 100 kelas 2 itu udah mulai meningkat lebih dari 100 kelas 3 itu lebih dari 120 kelas 4 itu lebih dari 140 nadinya ingat-ingat ya kurang dari 100 lebih dari 100 lebih dari 120 dengan kelas 4 itu adalah lebih dari 140 kenapa kita nggak pakai tekanan darah gitu ya untuk mengklasifikasikan jadi ketika pasien itu jatuh dalam kondisi shock shock hemorragic nah mekanisme kompensasi pertama yang muncul itu adalah nadinya dulu yang naik heart rate nya dulu yang naik gitu ya nah baru nanti tekanan darahnya yang turun nah oleh karena itu kalau kita lihat nih di tabel ini tekanan darah itu masih normal nih di shock perdaraan kelas 1 dan juga kelas 2 baru mulai bisa jadi turun ketika di kelas 3 nah oleh karena itu ketika kita mendapatkan pasien tekanan darahnya udah turun itu shocknya udah lumayan gitu ya shocknya udah lumayan jadi dengan kata lain si blood pressure ini atau tekanan darah ini dia kurang baik untuk mendeteksi shock secara dari awal gitu ya dari dini kemudian nah misalnya kita udah tau nih dari heart rate nya atau dari dini gitu ya ini masuk kelas 1 kelas 2 kelas 3 atau kelas 4 nah setelah kita tau ini masuk kelas berapa kita lihat nih kira-kira hilang darahnya itu berapa kelas 1 itu hilang kurang dari 15% kelas 2 15 sampai 30% kelas 3 31 sampai 40% kelas 4 lebih dari 40% nah ini bisa diubah ke cc caranya tinggal dikalikan 50 aja ngafalinnya kalau aku ya kalikan 50 kelas 1 itu sama dengan hilang kurang dari 750 cc kelas 2 itu 750 sampai 1500 kelas 3 itu 1500 sampai 2000 kelas 4 itu lebih dari 2000 cc nah gitu ya barangkali yang ditanya cc nya untuk kelas 1 dengan kelas 2 itu biasanya untuk resusitasinya kita cuma butuh kristaloid aja kristaloidnya sedangkan untuk kelas 3 dengan kelas 4 itu biasanya sudah dibutuhkan darah gitu nah ini adalah untuk resusitasinya shock hemorajic menurut ATLS yang terbaru ya yang nomor 10 jadi yang kita pakai adalah cairan kristaloid atau isotonik kalau bisa dihangat sebanyak 1 liter kalau untuk dewasa atau 20 cc per kilogram berat badan untuk anak dengan berat badan kurang dari 40 kilogram nah resusitasi awal dengan darah dan produk darah dipertimbangkan pada pasien yang shock hemorajicnya kelas 3 dan kelas 4 jadi kalau kelas 1 kelas 2 biasanya cukup kristaloid aja kalau kelas 3 kelas 4 nah itu kita mulai siap-siap darah nah untuk jenis cairannya kristaloidnya bisa pakai asering lebih dipilih untuk pasien dengan gangguan hepar bisa pilih ringer laktat ataupun NACA 0,9% nah biasanya yang direkomendasikan ini ya ringer laktat karena kondisi apa trolitnya paling mirip dengan plasma kita kemudian alternatif lainnya bisa dengan koloid tapi koloid juga ini ya risiko alergi kemudian cairan hipertonik cairan hipertonik lebih jarang lagi dipakai nah tambahan di ATLS 10 itu selain resusitasi cairan itu sekarang ada pemberian asam traneksamat nah untuk asam traneksamat ini dosis awalnya adalah diberikan 1 gram selama 10 menit dalam 3 jam pertama pasca trauma gitu ya jadi dalam 3 jam pertama post trauma di loading dulu 1 gram selama 10 menit kemudian dosis selanjutannya adalah 1 gram selama 8 jam oke itu adalah C ya sirkulasi dan kontrol perdarahan kemudian sekarang kita masuk ke D D itu adalah disability nah